selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berangkat lagi coy ini kita masih di rumah simak terus video kita berangkat ini motor ajaib kali ini aku bakalan ajak temen temen buat kita coba makanan makanan Taiwan kita eksplor Taiwan simak terus video oke nah kita udah nyampe tempatnya langsung aja kita masuk nah kita udah nyampe jadinya ini ini sapi ayam ini sapi ini sapi ini sama yang ini sama yang ini kita ke ke susu kita bayar dulu karena aku megang sendiri jadinya apanya aku usah win ini dia 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 dua dia 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 jadi akutek Rasa teh tapi aromanya kayak aroma bunga-bunga Harum Barger Ini ada juga barger yang tadi yang memang menarik Pokoknya ayam Maaf, maaf Terima kasih Ini nanas, timun, sama abu Nama apa ya kayak kol Tapi apa namanya yang tipis-tipis yang kayak kol Yang bau namanya, komen dong Makanan gimana? Masa pakai tangan Oke, makanannya udah siap, kita makan dulu Masuk makanan pakai masker ya Oke, jadi tebak Iya Kayaknya ya Oke, kita coba yang ini dulu baru dirinya Kau kalau makan yang enak-enak dulu Yang lumayan enak, nggak terbilang enak sih yang lumayan enak Aku pasti ingat ke rumah Sama ingat ibuku udah makan Atau udah bapak aku makan Masih apa mungkin ya kayak gitu Lihat, ada ayam, tomat, sama Sama Apa kayak kol itu, terus ada sausnya Sama Mari coba dulu Sama Ayamnya biar Oke Bismillahirrahmanirrahim Mari makan Pedas Asim 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 Além Krisny banget Pedas banget menurut aku Soalnya aku gak terlalu doyan pedas Udah lama gak doyan pedas Kalau aku makan pedas Jadi enak Terut tuh gak kuat banget Nggak kayak dulu, dulu kalau hidup di rumah, kalau merasa yang pedas enak, aku senang banget. Sekarang, aku nggak pernah makan pedas, menjadi Taiwan aku nggak pernah makan pedas, jadinya biasa dengan makanan-makanan manis, yang asin, jadi nggak pernah makan cabai, terlalu banyak. Kalau nggak makan sendiri di rumah, di mes, nggak pernah makan pedas. Makan, dan berokali. Nah, aku dapet saus, ada kacang, kacangnya, kacangnya masih ada kacang, jadi pas bibir itu langsung kerus, pecah, kayak gitu. Sama ini ya, wijennya banyak lalu. Bagi yang tahu namanya yang ini, komen ya. Tahu nggak? Tahu. Tahu namanya. Makan coy. Masanya banyak banget, nggak tahu habis munka ini. Banget. Ini ada budak kincinnya ayam. Dada ayam, dalamnya ini. Dada ayam sebelah. Separuh. Dibu goreng. Dibu goreng, kayak kentagi, kayak gitu. Kiski. Ini dong, Rok. Ken, jangan pulang gue ngebisinnya kayak gini. Nyiler ya, nyiler, makan. Kalau udah selesai makan, aku ajak kamu keliling-keliling, aku ajak kalian keliling-keliling ke pasar, atau ke teman makanan Taiwan, atau ke market. Apa aja sih isi marketnya sama pasar tradisionalnya, ntar aku aja, ntar duduk makan. Ini kan masih pagi, ya kurang-kurang pinjam sepuluh lah. Pagi lah, soalnya orang Taiwan itu, kalau hari Minggu itu, bukanya itu siang. Tidak terlalu pagi, biasanya kalau sarapan itu pagi, tapi kalau yang lain-lain, yang kayak bengkel, toko-toko, ya gitu. Koya, kemili, ya gitu. Kalau kemili itu pagi, tapi kalau bisa jadi koya, kayak toko-toko Taiwan itu, bukanya siang, kalau gitu. Kayaknya hari Minggu libur, kayak kayak di Indonesia, kalau mau 20 jam. Suat banget. Aku belum pernah makan, gue kayak soalnya. Ini mungkin tahunnya sini paling, tapi makannya gimana? Masa gue harus makan? Kayak gini, gini. Nyeker apa lah, pake tangan apa lah. Apa, pake skumpit? Aku nggak tahu, nggak pernah makan. Jujur, aku nggak pernah makan kayak gini di rumah. Aku anak kampung, sual jadinya. Nggak pernah makan-makan kayak gini. Biasalah. Di rumah. Kerjaannya apa, neraftor apa, ngarit, dan lain sebagainya. Nah, makan-makan kayak gini, aku nggak pernah makan kayak gini. Jadi, ya semenjauh disini aja yang baru tahu makan-makanan kayak gini. Tapi kalau aku makan yang enak, pasti kayak keingetan di rumah, ibuku, babaku, adekku, gimana. Aku makan enak, itu rasanya gimana ya. Awas menjak sini, aku senang banget makan burger. Nah, tapi aku biasanya kalau makan burger itu yang pinggir-pinggir jalan. Yang pinggir-pinggir jalan yang... Enggak enak banget. Mbak aku. Melar-melar. Padahal, pedasnya itu bukan cabai, merica. Tapi aku melar. Gak doyan kan beras. Mbak. Aku... Dikritikin. Oh, gadoyan cabai, apalah-apalah. Habis. Yuh. Oke, lanjut. Kita makan. Abekan yang itu. Lanjut. Kita coba ketan dulu. Kembalnya... Ini... Kayak apa ya. Ini daun apa sih yang hijau-hijau itu. Daun selia dari ya, bau buka sih. Atau daun jeruk apa. Gak tau aku. Gak pernah makan gaji nih. Mungkin yang sering makan di KFC atau Magdi. Mungkin ya tau ya. Kayak ini, yang hijau-hijau ini. Aku sih makan KFC, Magdi jarang. Lebih senang yang ngeberan. Ini gak tau kenapa. Soalnya kalau belanja di KFC, Magdi itu antri coy. Wah, lanjut banget ngeberan. Kalau di Taiwan yang tuh misalnya kalau makanannya enak. Orang-orang itu... Senang banget ngantri. Gak pengen... Beli, beli langsung. Bersih, hilang. Pergi. Kayak gitu. Enggak. Orang-orang itu kalau misalnya makanannya enak. Orang itu ngantri sampai 10 meter, 5 meter. Kalau orang itu misalnya kalau makanannya enak. Kalau aku sendiri lebih senang cepet aja. Nah, ada mana yang ngeantri ya. Kita kan buru-buru loh pagi itu. Berangkat cerjana. Cepet aja. Langsung ini. Adanya ini ada ya. Ya udah ambil. Ya gitu lah. Tonton pergi. Oke. Kita coba tentang goreff. Magdi kan agak tipis. Agak tipis, agak kecil dikit. Gak terlalu banyak sih. Menurutku, dari yang di KFC atau di KFC, serisinya dikit. Ini dominan ke rasa kentang. Gak ada nonjol asin, manis enggak. Kayak di KFC itu aku pernah coba. Agak ada rasa asin dikit. Tapi bukan asin. Pokoknya ada rasa lah. Nah, ini dominan rasa kentang. Pelayanan dikit. Dan aku udah pergi. Udah sudah selesai makan. Gimana bisa selesai makan kayak gini? Benar nanya. Dan ambil ke sini, belum balik. Kita coba. Nanas. Enak ya, manis. Manis asin. Manis asin. Baru. Kayak udah di fermentasi. Makannya gimana ya? Aku pernah makan gimana ini, coy. Ini makannya gimana, mas. Aku kok kok gelas kayak gini tuh. Sini, saya coba ya. Ternyata ada bekas guntingannya disini. Kok aku dikit sana, coy. Sat, coy. Anak kampung. Kalau gini, yang mau komen, coy. Duh. Duh. Duh, keras. Iya, iya. Kita coba yang ini ada. Apa? Burger bukan. Salam. Saus sama hidup apa namanya. Apa sih? Itu loh. Kohl, kohl. Dikasih kohl. Kayaknya enggak tahu apa ini. Oke, coba makan. Asin. Asin aseng. Ada manisnya. Tapi baunya kayak bau udang. Enak sih. Tapi aku enggak doyan. Enggak doyan udang aku. Enggak senang. Makan. Nih. Bisa lihat sendiri. Enggak doyan udang. Saya kasih ampul aja. Enak. Manis. Asam. Nah, ini kok kenyang banget ratus, coy. Ini harganya. Kalau sekarang kan. Bagi penukaran rupiah itu naik. Sekitar... Rp. 150-an harganya. Rp. 150-an harganya. Rp. 150-an harganya. Rp. 1.000. Makan yang bagaimana ini? Ini suhu, kokop apa gimana? Nah, selat cabai. Kalau bikin ini tadi disuruh bareng. Ini suhu. Ini suhu. Ini suhu. Itu suhu. Ini suhu. Kami coba. Ini suhu. Ini suhu. evet. Ini suhu. Ust. Adup. Masar. Oke. Ini susu. Kami coba. Oke. Kita duduk. ini motorku sebelah situ rumahku di belakang gedung yang banyak kampung air itu situ rumahku